Intro Halo Halo Taz Taz Pengumuman dulu ya Alur cerita ini adalah Kelanjutan dari drama A Sob For Killer Part 2 Untuk part pertamanya Atau episode sebelumnya Silahkan nonton dulu Buat yang baru mampir Biar apa? Ya biar paham alur ceritanya Untuk link episode sebelumnya Ada di kolom deskripsi Mari langsung saja kita Cekidot Di akhir episode kemarin Kita sudah melihat Siapa dalang Di balik penyerangan Jian Dan mungkin Mereka lah orang yang telah Membunuh pamannya Jinman Yakni kelompok dari Sungjo Dan di episode ini Kita akan mulai lagi Dengan flashback Ke beberapa tahun yang lalu Saat pamannya masih hidup Pada hari itu Saat Jian masih berusia 17 tahun Pamannya meminta Sahabatnya yang bernama Pasin Untuk membantunya Memperbaiki rumah Yang walaupun rumah itu Terlihat baik-baik saja Dan kokoh Entah kenapa Jinman kekeh ingin Merenovasinya Sembari rumahnya direnovasi Bukannya menginap di hotel Jinman malah membawa Jian Untuk tinggal di hutan Selama 2 minggu lamanya Entah kenapa Ia memutuskan Untuk tinggal di hutan Tapi sepertinya Ini adalah Siaset Jinman Untuk melatih Jian Cara bertahan hidup di hutan Agar mentalnya lebih kuat Terbukti ketika baru saja Beberapa saat memasuki gua Jinman berpura-pura sakit demam Dan meminta Jian Untuk mencari telepon darurat Di hutan itu Yang jaraknya 6 km Dari tempat mereka Walaupun berbahaya Berkeliaran di hutan Seorang diri Tapi Jinman tetap meminta Jian Untuk keluar dan mencarinya Dan setelah berjalan Satu jam lamanya Akhirnya Jian pun sampai Di tempat telepon darurat itu Namun ketika dibuka Benar saja Jian malah mendapati Beberapa anjing Yang ada di tempat tersebut Sedang memakan Seseorang Entah ini hanya halusinasi Atau bukan Tapi Jian juga melihat Serigala yang sejak kecil Selalu muncul di hadapannya Karena ingat pesan pamannya Jian pun berusaha Menggunakan ketapelnya Untuk mengusir serigala itu Namun sayangnya Ketapel saja Tidak cukup Untuk membuatnya takut Dan Setelah kejadian di hutan Jian pun kembali Melatih tembakan ketapelnya Untuk jaga-jaga Kalau-kalau ia dihadapkan Kembali dengan situasi Yang sulit Namun karena Jian sudah tahu Kalau pamannya Punya senjata sungguhan Jianman pun memperbolehkannya Untuk berlatih menembak Menggunakan senjata itu Bahkan tidak tanggung-tanggung Jianman mengajarinya Cara merakit senjata tersebut Agar Jian lebih mahir Dan paham Cara menggunakan Senjata api Aduh Baru mulai Sudah hujan Guys Kembali ke masa kini Saat Jian berhasil menghancurkan Satu drone yang sedang menyerang mereka Dengan menggunakan pintu lemari Jian dan Jungmin Berusaha keluar dari rumah Dan menjatuhkan satu drone lagi Dengan ketapelnya Tapi ternyata ketapel saja Memang tidak cukup Untuk menjatuhkan semua drone-drone itu Hingga saat Jian dan Jungmin Sudah terpojok Tiba-tiba dari kejauhan Wanita yang tadi datang ke rumah Dan mengaku sebagai teman pamannya Menggunakan tembakan penjatuh drone Dari kejauhan Dan berhasil menyelamatkan mereka Entah musuh atau bukan Wanita yang bernama Minhee ini Ujuk-ujuk datang Dan membuat Jungmin pingsan Setelah mengetahui Dia tidak mempunyai kode Dengan menggunakan ketapel Jian berusaha bertahan Dan menyerang si Minhee Namun karena serangannya lemah Minhee menangkisnya Dan malah memberikan saran Agar Jian segera bisa bertambah kuat Seperti pamannya Yang walaupun rada mencurigakan Tapi sepertinya dia memang Sahabatnya Jungjinman Ternyata Minhee ini adalah Memang sahabat Jinman Ia datang kesana Karena memang sudah Kewajibannya Melindungi Jian Dari orang-orang Yang hendak membunuhnya Seperti yang dijelaskan oleh Peraturan Moore The Help Di episode yang lalu Jika ada seseorang Yang hendak mencelakakan Kode hijau Maka semua yang memiliki kode Harus mempertaruhkan nyawanya Untuk melindungi mereka Dan karena Jian juga Termaksuk kode hijau Minhee pun mempertaruhkan Nyawanya untuk melindunginya Bahkan sebenarnya Bukan hanya sekali Sejak masih kecil Saat Jian sedang dalam masalah Mereka lah yang membereskan Semua masalah itu Dan syarat agar mereka datang Ternyata dengan meneriakan Nama pamannya Yakni Jungjinman Sebanyak tiga kali Dan ternyata saat di episode awal Minhee tertembak Adalah karena berusaha Menyelamatkan Jian Namun setelah Sungjo dan para pemburu lainnya Melihat sosok Minhee Ada bersama Jian Mereka pun jadi ketakutan Karena ternyata Minhee dikenal mempunyai Kemampuan berada Di tingkat kelas S Bahkan Minhee mempunyai Dua kode Yakni kode merah Dan ungu Entah sehebat apa Sebenarnya dirinya Tapi yang jelas Sungjo dan para pemburu lainnya Tidak ingin mengulur Waktu lebih lama lagi Dan segera menuju Jian Setelah mengetahui Dari kejauhan Ada sniper Jian berusaha mencari Titik buta dari Sang sniper Yang diajarkan oleh Pamannya Setelah mendapatkan Titik buta Yakni berada Di sekitar dinding atas Jian berusaha Melompat untuk Menghindari tembakannya Hingga ketika Jian Berhasil menghindari Tembakan tersebut Dan menemukan sniper Di bawah sofa Dengan arahan Minhee Jian menggunakan sniper itu Dan membidik Sungjo Dan hampir saja Berhasil menembaknya Namun Di saat itu juga Ternyata Kelompok Pak Kim sudah berada Di luar pintu Dan berhasil Mengepung mereka Minhee yang memang Ditugaskan untuk Melindungi Jian Lantas memintanya Untuk segera pergi Ke kudang Untuk bersembunyi Karena ternyata Toko Tempat pamannya Menyimpan semua Senjata-senjata itu Ada di gudang Bawah tanah Tempat pamannya Bekerja Bersama Jung Min Yang sudah sadarkan diri Jian pun berusaha Mencari gudang tersebut Sesuai arahan Minhee Sementara Minhee sendiri Berusaha melindungi Jian Dan membabat habis Semua orang-orang Yang hendak membunuhnya Sambil terus melindungi Jian Ketika sampai di gudang Ternyata mereka harus Memasukkan kode Terlebih dahulu Agar bisa masuk Dan bersembunyi Di toko Murdehel Tentu karena Jin Man tidak pernah Memberitahukan keponakannya Tentang keberadaan Toko senjata itu Jian pun kesulitan Mencari apa Kira-kira kode Yang dibuat oleh pamannya Sampai waktu Sudah benar-benar mepet Akhirnya Jian pun teringat Saat pamannya Memintanya untuk Mengingat nomor Induk pelajarnya Ternyata Nomor itulah kode Yang digunakan Untuk membuka Toko Murdehel Setelah berhasil masuk Mereka pun terkejut Karena ternyata Benar Pamannya adalah Penjual senjata Dan semua senjata-senjata Itu ada di bawah rumahnya Namun ketika Jian Baru saja masuk Tiba-tiba Entah yang bagaimana Caranya Dan siapa Ternyata di dalam toko itu Sudah ada orang yang Bersembunyi Dan terlebih lagi Ternyata dia kenal Dengan Jian Sementara itu Kita akan kembali Flashback sedikit Tentang masa lalu Jung Jinman Walaupun tidak terlalu Jelas dan gamblang Tapi kita akan diperlihatkan Jinman yang sedang berada Di ruang pengadilan Saat itu Jinman diminta untuk Memberi kesaksian Atas pembunuhan Yang dilakukan oleh Sahabatnya yang bernama Belle Dan setelah sekian lama Kemudian Saat Jinman baru saja Pulang ke keluarganya Setelah 8 tahun Salah satu rekannya Menelpon Kalau Belle Entah bagaimana caranya Bebas dari hukuman mati Dan dari sinilah Belle dan Sungjo Bekerja sama Untuk membunuh Jinman Entah apakah semua Kekacauan yang terjadi Adalah bentuk bales Dendam Belle Atau bukan Tapi ya memang Semua bermula Dari sini Sehingga keluarganya Diincar Namun ada yang aneh Ketika Jinman Berusaha menyelamatkan Abangnya di rumah duka Di tengah jalan Ia diserang oleh Beberapa orang Dan di antara Orang-orang itu Ada satu orang Yang familiar Yakni Pria ini Dimana di episode Yang lalu Dia terlihat Membantu Jian Dan akhirnya Tewas Namun disini Kenapa dia malah Ikut rombongan Yang hendak Membunuh Jinman Entahlah Dan kita kembali Ke masa kini Dengan Minhee Yang masih berusaha Membabat Habis semua Orang-orang Yang hendak Membunuh Jian Dengan mengandalkan Gelapnya Gudang Minhee Bersembunyi Di loteng Dan mengewasi Pergerakan mereka Satu persatu Hingga pada Akhirnya Karena sudah Gatel Minhee pun Mulai menyergap Mereka Satu persatu Dengan sangat Lihainya Dan dari sinilah Kita bisa tahu Ternyata dua kode Yang dimilikinya Dan peringkat S Minhee Memang bukanlah Kaleng-kaleng Setelah semua Begundal-begundal itu Tewas Dan hanya Menisahkan Pak Kim Minhee pun Akhirnya duel Dengannya Dengan sangat Sengit Walaupun Pak Kim Terlihat Sudah tua Nyatanya Ia memang Salah satu Pemburu Yang sangat Hebat Minhee pun Dibuat Kesulitan Melawannya Namun Saat Minhee Sudah terpojok Dan hampir Saja Tewas Ternyata Tiba-tiba Pak Kim Pun tumbang Yang rupa-rupanya Pisau Yang digunakan Oleh Minhee Untuk Menyayat Leher Pak Kim Sudah Dilumuri Dengan Sebuah Racun Di dalam Murdehelp Sendiri Jian dan Jungmin Masih Tidak Bisa Bergerak Karena Ditodong Oleh Pria Bertopeng Yang Entah Siapa Sebenarnya Pria Bertopeng Ini Ia pun Meminta Jian Untuk Segera Memborgol Jungmin Karena Tidak Punya Pilihan Lain Ya Jian Pun Nurut Nurut Saja Tapi Saat Lengah Jian Lantas Mengambil Kesempatan Itu Dan Melumpuhkan Si Pria Bertopeng Yang Ternyata Dia Adalah Masa Lalu Jian Yang Bernama Jun Myon Atau Brother Dan Kita Akan Kembali Lagi Ke Masa Lalu Untuk Mengetahui Cerita Si Jun Myon Ternyata Jian Dan Brother Di Masa Lalu Adalah Dua Remaja Yang Sedang Bucin Ya Selayaknya Remaja Biasa Mereka Sering Kencan Jalan Jalan Dan Sebagainya Hingga Pada Suatu Malam Ketika Brother Mengantarkan Jian Pulang Ternyata Hari Itu Si Brother Sudah Tahan Pengen Ngerasa Nelam Bine Jian Namun Saat Mau Nyosor Tiba-tiba Jinman Keluar Dan Memorgokinya Setelah 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 Kejadian itu Jian 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 Jalan Jalan Tentang Jalan Jalan Tidak Teman Satupun Namun Sebagai seorang paman Dan walinya Yang sah Yang dilakukan Jalan Jalan Cuman Terlalu Protektif Karena Tidak Tidak keponakannya kenapa-kenapa. Karena kesal pamannya yang selalu saja ikut campur urusan pribadinya. Jian pun memberontak dan mengatakan akan segera pindah dari rumahnya. Tentu keputusan itu sudah Jian pikirkan matang-matang untuk bisa keluar dari bayang-bayang pamannya yang selalu overprotektif. Mendengar permintaan itu ternyata Jin Man tidak menolak. Ia malah memberikan Jian kesempatan tersebut namun dengan syarat. Jika Jian berhasil memukul wajahnya sekali saja, maka ia pun diperbolehkan untuk pergi dari rumahnya. Namun ya, tentu tidak mudah walaupun hanya menyentuh wajah pamannya itu. Setelah mendapatkan kesempatan tersebut di setiap saat dan dimanapun mereka berada, Jian berusaha keras untuk bisa memukul wajah Jin Man agar bisa segera keluar dari rumah pamannya. Namun ya mau berapa kalipun, Jian mencoba tetap tidak mudah. Saking tidak mudahnya, Pak Xin ikut turun tangan untuk memprovokasi Jian agar lebih berusaha lagi memukul wajah pamannya. Karena menurut Pak Xin, gerakan Jian lambat seperti siput. Dan yang akhirnya, karena terlalu rewel, mereka berdua malah mempiting Jian sampai pingsan. Karena sangat ingin keluar dari rumah pamannya, Jian pun pergi ke rumah Pak Xin untuk meminta diajari cara bertarung dan mempiting seperti yang dilakukan kepadanya. Ternyata Pak Xin ini walaupun terlihat nyeleneh, dia adalah seorang petarung muatai profesional. Mendengar permintaan Jian, Pak Xin malah memanfaatkannya dan meminta bayaran kalau memang Jian mau diajari bela diri muatai. Dengan bayaran 50 ribu won per minggu, akhirnya Jian pun belajar bela diri dari Pak Xin. Setelah mendapatkan seorang guru setiap hari, Jian selalu berlatih muatai dengan sangat rajin biar gak dibilang siput lagi. Berangkat sekolah sambil latihan, pulang sekolah juga latihan, bahkan di tempat kerja, Jian pun tetap latihan. Hingga sampai beberapa bulan berlalu dengan latihannya yang sangat giat. Akhirnya, Jian pun mengalami sedikit kemajuan dan mungkin sudah bisa memukul wajah pamannya. dan semua kerja keras Jian pun terbukti saat sedang pulang dari latihan. Di tengah jalan, Jian melihat ada tiga pria yang sedang melecehkan salah satu temannya di sekolah. Awalnya, Jian tidak yakin bisa menghadapi ketiga pria ini karena salah satu dari mereka menggunakan sebilah pisau. Namun, karena yakin sudah latihan dengan sangat keras, Jian pun membuktikan hasil dari latihannya dan bisa mengalahkan ketiga bugundal ini. Namun, saat Jian kembali ke rumah pasien untuk latihan, tiba-tiba ada banyak sekali kerumunan dan polisi yang sudah datang. Ternyata entah benar atau tidak, pasien dikabarkan kabur dan membawa semua hutang-hutang yang banyak sekali dipinjam dari warga sekitar. Sementara itu, kita akan kembali ke masa kini di mana Jian sudah berhasil mengalahkan si brother. Namun, alangkah terkejutnya Jian saat mendapati ternyata si brother selama ini telah mengawasi mereka dari segala arah. Bahkan ada satu kamera yang dipasang di kamar mandi milik Jian. Karena tidak terima selama ini diintip, Jian pun menodongkan pistol dan memintanya mengaku siapa sebenarnya dia dan kenapa dia ada di toko murdhaep milik pamannya. Namun, bukannya mengaku si brother ini malah meminta Jian untuk fokus terlebih dahulu dengan orang-orang yang sedang memburunya. Dia juga meminta Jian untuk membantu Minhee di luar dengan obat-obatan dan juga memberikan amunisi. Entah memang si brother ini benar-benar rekan pamannya atau bukan. Tapi yang jelas ternyata alasan dia berada di gudang dan menggunakan topeng karena kulitnya akan terbakar jika terkena cahaya. Karena dia mengidap sebuah penyakit yang disebut serodermapigmentosum lah lah itulah dia pokoknya. Setelah mengetahui penyakitnya entah kenapa, Jung Min malah menyumpal mulut si brother saat hendak memberitahukan sesuatu. Tidak ingin membuang-buang waktu, Jian dan Jung Min mencari tahu tentang siapa sebenarnya pamannya. Namun tiba-tiba si brother yang dari tadi diborgol ternyata bisa lepas dan mengatakan kalau Jian tidak boleh mempercayai sahabatnya Jung Min. Entah apa maksud dari ucapan si brother tapi Jian berusaha untuk segera menangkapnya karena mungkin ia adalah musuh yang sebenarnya. Hingga tanpa disadari ternyata Jian masuk ke dalam perangkap dan berhasil dikurung oleh si brother. Setelah berhasil mengurung Jian, si brother pun segera melumpuhkan Jung Min dan memborgolnya. Sementara itu Jian yang berada di ruang khusus diminta untuk membuka laci kedua yang ada di meja CCTV untuk membuka sebuah berkas. Brother menjelaskan bahwa isi berkas itu adalah seperti surat kuasa penuh dan syarat-syarat yang harus Jian patuhi untuk menjadi penerus dari pamannya, yakni pengelola Murdehel. Si brother mengatakan kalau dia ada di pihak pamannya karena memang semua ini adalah rencana Jin Man agar Jian mau menjadi pemilik Murdehel selanjutnya jika pamannya sudah tewas. Namun setelah dijelaskan secara rinci dengan surat kuasa yang sah, Jian nyatanya masih belum bisa mempercayai si brother dan memintanya untuk segera melepaskan Jung Min. Dan walaupun sudah berjanji akan patuh kepada Jian sebagai penerus Murdehel. Ternyata brother tidak mau melepaskan Jung Min. Yang rupa-rupanya alasan ia tidak melepaskannya adalah sebab Jung Min lah dalang dibalik tewasnya Jung Jin Man. Entah siapa yang benar? Apakah si brother ada di pihak Murdehel atau Jung Min memang dalang dibalik tewasnya pamannya? Jian yang sudah puyang pun jadi galau siapa kira-kira yang akan ia percayai? Namun untuk mengetahui kebenarannya brother lantas meminta Jian untuk membuka berkas 404 yang ada di komputer. dimana berkas ini katanya akan memperlihatkan fakta siapa Jung Min yang sebenarnya. Namun karena memang si brother yang masih begitu tampak mencurigakan dan Jung Min merinci alibi-alibi yang membuatnya tambah bingung Jian lantas melepaskan si brother untuk melepaskannya dan memintanya keluar membantu Min Hee dengan obat-obatan dan amunisi yang diperlukan. Namun ketika si brother keluar bertemu dengan Min Hee ternyata benar rupa-rupanya si brother ini ada di pihak pamannya sementara di dalam Murdehel Jung Min yang kita kira adalah sahabat kecil Jian ternyata memang benar dia adalah dalang dibalik tewasnya paman Jian Jung Jin Man. Ya rupa-rupanya kita sudah kena prank dengan wajah polos si Jung Min. Ya ternyata Jung Min blekuk ini memang sangat pintar berakting sampai-sampai Jian dan kita pun tertipu oleh wajah polosnya. Namun belum diketahui siapa sebenarnya Jung Min ini. Apakah memang dia orang yang membunuh pamannya dan juga berskongkol dengan Sung Jo? Karena di luar Sung Jo sendiri sudah membawa seluruh pasukannya untuk bisa membunuh Jian dan mengambil alih Murdehel. Dan kira-kira bagaimanakah nasib Jian selanjutnya? Apakah dia bisa selamat? Mari kita cari tahu di episode selanjutnya. Bersambung Ternyata teka-takinya malah semakin rumit seluruh. Belum kelar kemarin pamannya entah beneran tewas atau enggak. Sekarang kita dikasih tahu kalau sahabatnya Jian sendiri si Jung Min rupa-rupanya malah pengkhianat. Entahlah. R.P.Y. dalam cerita Nekimbo. Sayang cuma rilis 2 episode per minggu. Jadi ya selamat penasaran. Tapi yowes lah mari kita tunggu saja episode selanjutnya. Silahkan subrek biar gak ketinggalan episode-nya besok dan Arigato Ciao! Terima kasih telah menonton!